Manusia Serigala Jilid 13. Sebetulnya gampang sekali, sahut kakek cebol sambil tertawa tergelak. Cukup asal kau memberikan seluruh tubuhmu kepadanya. Begitu ucapan tersebut diutarakan Sik Tiong Giok menjadi tersipu-sipu dengan wajah memerah, sebaliknya para jago yang lain tertawa terbahak-bahak. Gadis Jelek Lipeng berkelebat cepat ke hadapan kakek cebol dan mencengkeram lengannya sambil berseru, aku tak mau tahu, kau si paman cebol benar-benar bicara ngawur. Ketika lengannya kena dicengkeram oleh Lipeng, agaknya kakek cebol tahu kalau dia tidak akan berhasil untuk kabur, maka katanya kemudian, baiklah, akan kuajarkan jurus bayangan setan mencakar sukma kepadamu. Cuma, dia lantas membisikkan sesuatu ke sisi telinga Lipeng yang disambut si nona dengan suara tertawa cekikikan, paman guru cebol benar-benar mempunyai banyak tipu musliat, tak kusangka kalau kau bisa memperoleh kerus semacam ini. Bukankah kau senang nakal kakek cebol berkata sambil tertawa, nah kalau mau nakal, nakalah sejadinya, kalau ingin muntah pun muntahlah sejadinya. Baik, sekali lagi aku akan menuruti perkataan ini. Cuma kau tak boleh mungkir lagi, kata Lipeng sambil tertawa. Setelah melirik sekejap ke arah Sik Tiong Giok dia lantas menggapai ke arah Siu Ching sambil katanya lagi, Siu Sute kita harus segera berangkat, hati-hati kalau orang lain sampai menyerbu kemari, bisa berabai jadinya. Aku masih khawatir kalau tak mampu mengungguli lawan, bila sampai rugikan tidak sepadan dengan pengorbanannya, ucap Siu Ching tertawa. Asal paman guru cebol hadir di sini, dia pasti tak akan membuat kita menderita rugi. Ayo berangkat. Pada saat itulah orang yang berada di seberang istana Cui Im Kiong sudah tak sabar menanti ketika nampak seorang mana siap pun yang memunculkan diri untuk menghadapinya. Iya. Tak tahu bagaimana caranya menyeberangi jembatan Herian Kio dan sudah bersiap-siap untuk beranjak dari situ. Ketika secara tiba-tiba menyaksikan sepasang muda-mudi munculkan diri melewati awan, satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, pikirnya, ah-ah-ah-ah, mungkinkah si tua bangkaku telah menjadi dewasa sungguhan sehingga muridnya pun datang dengan menunggang awan, jangan-jangan di bawah awan tersebut terdapat suatu rahasia. Baru saja ingatan tersebut melintas lewat, Lipeng dan Siu Ching telah muncul di atas daratan, ketika diamati ternyata mereka hanya seorang bocah berusia 4-15 tahunan. Yang lelaki berwajah tampan membawa gaya seperti bocah dewa, sebaliknya yang perempuan mesti bertubuh indah namun wajahnya benar-benar jelek. Baru saja dia mengamati lawannya, Lipeng telah membentak nyaring, hei, siapakah kau, berani amat mengusik ketenangan Nirwana, emangnya kah sudah bosan hidup? Siu Ching dengan sorot metu yang seksama mengamati pula orang itu dengan seksama, ternyata lawannya seorang lelaki yang berperawakan tinggi kekar, mukanya bulat ditambah alis matanya tebal dan mulutnya lebar metu besar tampangnya sedikit agak gagah dan perkasan. Ketika mendengar perkataan mana, orang itu mengelus jenggotnya yang panjang dan menuding ke arah Lipeng. Apakah kalian berdua adalah muridnya Siong Hei ee si tua bangka itu? Mengapa kalian baru muncul setelah aku berteriak sampai setengah harian, kurang ajar betul. Lipeng tertawa dingin. Sungguh aneh, kami menjadi murid siapa-apa sangkut pautnya dengan dirimu, apakah kami mesti menengok keluar gara-gara mendengar gonggongan anjing saja? Meluap hawa orang itu setelah mendengar kata-kata itu yang bernada menghina itu, setelah mendengus ujarnya, apakah kukang si tua bangka itu berdiam di sini? Ayo cepat suruh dia keluar, katakan aku si tangan darah penggetar langit luma telah berkunjung kemari, sudah sepantasnya bila ia datang menyambut kedatanganku. Aduh uh uh mak galaknya, kembali Lipeng mengejek kembali sambil tertawa dingin. Apa sih arti dari julukanmu itu? Tangan darah penggetar langit, huuh uh, aku lihat otakmu rada miring, mungkin saking pusingnya sehingga mengucapkan kata-kata secara mengawur. Suci, selasyucing pula, mengapa aku belum pernah mendengar orang membicarakan tentang ini? Apakah di dalam dunia persilatan memang terdapat manusia dengan julukan tersebut? Huh uh, sesungguhnya dia memang bukan manusia, mana mungkin punya nama di dalam persilatan. Tangan darah penggetar langit luma betul-betul naik pitam, serunya kemudian penuh amarah, dua setan busuk, kalian benar-benar bedebah, coba kalian tidak kuingat usiamu masih mudah tak tahu urusan, sekali kuayunkan tanganku, niscaya kalian akan kehilangan nyawa. Ayo cepat suruhku ke si tua bangka itu datang menjumpaiku. Huh uh, rupanya mulutmu itu masih bisa juga membual besar, kalau memang merasa punya ilmu, ayo keluarkan saja, asalkan bisa mengungguli diriku berdua, sudah pasti ada orang dewasa yang akan memberi pelajaran kepadamu, tapi bila tak ada keyakinan, lebih baik sifat ekor dan kabur saja. Perlu diketahui si tangan darah penggetar langit luma adalah jagoan yang punya nama besar di dalam golongan sesat. Kepandaian silatnya sama sekali tidak berada di bawah kemampuan Pet Wong Sin Mo, cuma wataknya berangasan dan paling tak tahan menghadapi hasutan orang lain. Ia bisa muncul di situ karena mendapat hasutan dari si Niko Siluman Men Feo, dalam anggapannya ia sudah memiliki kepandaian silat yang tiada tandingannya di kolong langit, sehingga Siong He Lojin pun tidak dianggap sebelah mata. Tentu saja dia lebih memandang rendah terhadap kedua orang bocah itu. Siapa tahu begitu bersuha ia usah diumpat habis-habisan oleh kedua orang anak muda tersebut, kontan saja dia mencak-mencak saking kusarnya, dengan suara keras teriaknya, Budak yang tidak tahu diri, kau berani mencari gara-gara denganku? Kalau begitu jangan salahkan diriku. Di tengah bentakan tersebut, telapak tangannya segera diayunkan ke depan, segulung angin serangan yang bercampur bawah mis langsung menyambar tubuh kedua orang itu. Si Ucing segera menjerit keras, suci, kepandaian silat apakah itu, huuh bau sekali. Kepandaian apa, paling banter juga ilmu pukulan kencing anjing yang paling bau dan apek, Ayo cepat menyingkir, Lipeng tertawa cekikikan. Sambil mengejek musuhnya, kedua orang itu kembali menyingkir ke samping dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Belah aam. Di mana angin pukulannya menyambar lewat, sebatang pohon yang amat besar segera terhajar sehingga patah menjadi dua dan roboh ke tanah. Namun bayangan tubuh dari Lipeng maupun Si Ucing sama sekali tak terlihat, hal ini menunjukkan kalau serangannya mengenai sasaran yang kosong. Cepat benar gerakan tubuh kedua orang setan cilik ini, tangan darah penggetar langit luma menjerit kaget. Baru saja dia hendak memutar tubuhnya, tiba-tiba dari balik lautan awan muncul lagi seseorang, dia adalah seorang bocah muda yang tampan dan gagah. Dengan senyum dikulum terdengar pemuda itu berkata, tenaga yang Anda miliki benar-benar luar biasa, hanya sayang digunakan bukan pada tempatnya, mending kalau digunakan menghadapi pohon dan kayu yang tak bernyawa, coba kalau dipakai untuk menghadapi manusia, percuma. Pada saat itu si tangan darah penggetar langit luma sedang dipengaruhi oleh amarah yang amat membara, ketika mendengar perkataan tersebut, sepasang matanya segera melotot besar, bentaknya keras-keras, jadi kau si bocah keparat kurang puas? Beranikah kau menyambut sebuah pukulanku? Baru saja perkataan itu selesai, mendadak dari atas pohon di belakang tubuhnya telah berkumandang suara seruan dari li peng, pangeran cilik, tua bangka ini terlalu mengemaskan, kau sudah seharusnya memberi pelajaran yang setimpal kepadanya. Betul, sambung si ucing, lebih baik bunuh saja dirinya sampai mampus. Pemuda yang baru saja munculkan ini bukan lain adalah pangeran serigala langit Sik Tiong Giyok, tak disangka lagi kedatangannya pun atas permintaan dari kakek cebol Kongsun Suan. Kalian tak usah khawatir, katanya sambil tersenyum, aku pasti tidak akan mengampunyinya. Pada dasarnya si tangan darah penggetar langit luma adalah seorang manusia liar yang tak sudi tunduk kepada siapapun. Sudah barang tentu dia pun tidak akan tahan mendengar rejekan lawan, sambil berteriak penuh hamarah serunya, bocah keparat, kau jangan mengibul dulu, mari. Mari, coba kita lihat siapa yang akan memberi pelajaran kepada siapa. Selesai berkata, tenaga dalamnya segera dihimpun dan ia mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah bacokan maut. Perlu diketahui kepandaian silat yang diandalkan si tangan darah penggetar langit luma adalah ilmu pukulan darah, ini menunjukkan kalau dia memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam permainan tangan kosong. Akan tetapi kepandaian silat yang dimiliki pangeran serigala Sik Tiong Giyok pun bukan sembarangan, selain telah mendapatkan tenaga dalam sebesar 60 tahun hasil latihan dari kakek serigala langit, dia pun telah memperoleh petunjuk dari Siong Hilojin, sudah barang tentu kemampuannya bukan sembarangan. Maka ketika melihat datangnya serangan lawan, dia segera menghimpun tenaga dalamnya di pusar dan menyambut datangnya serangan lawan dengan kekerasan. Bela Aam Ketika sepasang telapak tangan saling bertemu, kepulan asap putih segera membumbung di angkasa. Akibatnya Sik Tiong Giyok tergetar mundur sejauh dua langkah sebaliknya pukulan darah luma pun terdorong sejauh dua langkah. Akibatnya si pukulan darah penggetar langit luma menjadi kaget bercampur tercengang, segera pikirnya, tidak kusangka lawan yang masih muda belia pun memiliki kemampuan yang hebat. Mengapa dia mampu menahan seranganku? Dia tahu pukulan dari Sik Tiong Giyok itu menggunakan teknik meminjam tenaga, semakin besar kekuatan lawan maka akibat dari tenaga pantulannya juga semakin besar, untuk saja dalam gebrakan pertama hanya dipakai tenaga. Sebesar lima bagian, kalau tidak, niscaya kerugian lebih besar yang akan diterimanya. Setelah tertegun beberapa saat, si pukulan darah penggetar langit luma mengawasi lawannya sekali lagi, tampak olehnya Sik Tiong Giyok masih tetap berdiri tenang di tempat semula. Kejadian tersebut segera mengobarkan amarahnya. Setelah mendengus dingin serunya, bocah keparat, beranikah kau menyambut pukulanku lagi? HMMM! Sik Tiong Giyok tertawa. Berapa besar si kemampuan yang aku miliki, silahkan saja dipergunakan semua, aku tak berani. Baik. Tangan darah penggetar langit luma berteriak keras, sepasang telapak tangannya segera didorong ke muka dengan sejajar dada, di mana angin pukulannya menyambar lewat rasa desingan dan gemeruh suara yang keras. Sekali lagi Siu Ching berteriak keras, aduh baunya, pukulan kencing anjing. Sik Tiong Giyok tak berani berayal, tubuhnya berkelebat ke samping lalu dengan teknik meminjam tenaga. Memergunakan tenaga didorong telapak tangan kanannya untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Ketika kedua gulungan angin pulang saling bertemu, terjadilah gulungan angin berpusing yang amat keras namun Sik Tiong Giyok segera melontarkan pula telapak tangan kirinya ke depan, angin serangan ini segera membuat hasil gabungan dari kedua gulung angin pukulan itu berputar seperti gengsing dan memental balik. Menyaksikan kejadian ini si tangan darah penggetar langit luma menjadi terkejut sekali, dengan cepat dia memperkuat. Kuda-kudanya, sambil mendorongkan telapak tangannya ke depan, angin pulang yang menderu segera menerjang ke arah Sik Tiong Giyok. Tampaknya Sik Tiong Giyok dibuat agak tegang juga, sambil merendahkan bahu menekuk sikut dia himpun segenap tenaga dalamnya lalu dengan wajah serius telapak tangan kanannya ditarik kembali sementara tangan kirinya didorong ke depan. Dalam waktu singkat terjadi deruan angin puyuh yang sebentar mundur tiada menentu. Lipeng yang bersembunyi di atas pohon amat khawatir bila tenaga dalam yang dimiliki Sik Tiong Giyok tidak memadai, maka lama-kelamaan dia pasti akan rugi sendiri, maka setelah memberi tanda kepada Siu Ching, mereka berdua serentak turun tangan sambil membentak, lihat serangan. Segulung jarum cemara segera mengurung tubuh si pukulan darah penggetar langit luma diiringi desingan angin serangan yang tajam dan luar biasa. Di dalam suatu pertarungan adu tenaga maka pecahkan perhatian merupakan pantangan terbesar, suara bentakan mana segera menggetarkan perasaannya, cepat-cepat dia menarik tenaga pelindung badannya dan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Pada saat itu pula secara tiba-tiba Sik Tiong Giyok membuyarkan tangan kirinya, kemudian menyusul perputaran lengan, telapak tangan kanannya didorong pula ke depan. Dengan demikian luma masuk perangkap, dia tidak menyangka kalau musuh bakal membuyarkan serangannya secara tiba-tiba, dengan lenyapnya tenaga perlawanan tersebut maka dia pun kehilangan keseimbangan badannya. Apalagi berhubung dia menggunakan tenaganya kelewat kuat untuk sesaat sulit baginya untuk menarik diri, tubuhnya kontan saja terjerambap ke muka. Tapi dengan demikian dia terhindar pula dari serangan jarum cemara yang gencar itu. Huhuh, sungguh berbahaya pekeknya kemudian di dalam hati. Cepat-cepat dia mencoba menahan tubuhnya agar tidak sampai mencium tanah, namun tak disangka sama sekali pukulan tangan kanan Sik Tiong Giyok telah menyusul. Di mana angin pukulannya menyambar lewat, terdengar si pukulan darah luma mendengus tertahan, tubuhnya bagaikan bola yang bergelinding segera mencelat sejauh 3-4 kaki. Kejadian ini segera disambut si kala jengking kecil Siu Ching dan Lipeng dengan tempik sorak yang gegap gempit, sambil bertepuk tangan serunya, haaah, haaah, pukulan darah penggetar langit gagal menggetar langit, akibatnya kepala berguling dan berguling, lalu berguling masuk ke dalam jamban. Merasakan kerugian yang amat besar ini, sekalipun ada keinginan untuk melanjutkan pertarungan, namun kekuatannya sudah tiada lagi. Maka sambil menenangkan perasaannya, diami lotot sekejap ke arah ketiga orang lawannya kemudian membalikan badan kabur dari tempat tersebut. Kembali Siu Ching berteriak sambil tertawa, Hei, kalau jalan hati-hati sedikit, bila sampai berjungkal dan bergulingan, jangan-jangan akan terguling lagi ke dalam lubang jamban. Sebaliknya Lipeng lebih mengutamakan keselamatan Sik Tiong Giok, dia lari menghampiri pemuda tersebut. Namun ketika tiba di hadapan Sik Tiong Giok, tiba-tiba saja nona itu dibuat tertegun. Ternyata Sik Tiong Giok masih berada dalam posisi semula, satu tangan melindungi dada, tangan yang lain didorong ke muka, dengan sepasang meta melotot besar dia mengawasi tempat kejauhan sana tanpa bergerak. Siu Ching segera menghampiri pula, dengan wajah tertegun tanyanya kemudian, Suci, mengapa dengan pangeran cilik? Aku sendiri pun tidak tahu, Jawan Lipeng sambil menggelengkan kepalanya. Si pukulan bau pun sudah dihajarnya sampai kabur, mengapa dia masih juga memasang gaya? Siu Ching menerdipkan meta berulang kali, mendadak ia mendapat sebuah akal, buru-buru serunya, Suci, mari kita menggotongnya ke dalam. Lipeng mengangguk dan mereka berdua segera maju ke depan bersama. Baru saja akan menggotong tubuh Sik Tiong Giok, mendadak terdengar seseorang mementak keras, Tahan, kalian jangan menyentuhnya. Sesosok bayangan manusia segera munculkan diri, ternyata dia adalah si kakek cebol Kongsun Suan. Dihampirinya Sik Tiong Giok lalu secara tiba-tiba dia menotok lima buah jalan darah penting di tubuhnya sebelum menghembuskan napas panjang. Cepat-cepat Lipeng bertanya, Paman Guru Cebol, Mengapa? Mengapa dengannya? Setelah menghela napas, kata si kakek cebol, kesemuanya ini gara-garaku, aku lupa kalau dia sudah terkena pukulan beracun Kyo Yew Tok Chiang dan tak boleh mempergunakan tenaga dalam lagi, akibatnya mungkin dia tidak akan mampu bertahan selama setengah tahun lagi, tubuhnya akan membusuk dan akhirnya akan meninggal dunia. Baru selesai perkataan TSB diutarakan Lipeng telah menjerit kaget, Aduh Mat, bagaimana baiknya sekarang? Paman Guru Cebol kau harus mencarikan sebuah akal yang bagus. Dengan cepat kakek cebol menggelengkan kepalanya berulang kali. Apapula yang dapat kulakukan? Sekalipun Ho Aswa menjelma kembalipun belum tentu dia sanggup mengobati luka beracun ini. Lipeng menjadi gelisah sekali sehingga air matanya jatuh bercucuran, segera katanya kemudian, tidak bisa, kau yang telah mengutusnya agar bertarung melawan orang, dan sekarang dia terluka parah, bagaimanapun juga kau harus bertanggung jawab. Si U Ching yang berada di sisinya segera ikut pula menimbrung, Paman Guru Cebol, apabila kau benar-benar tidak akan mengurusinya, maka mulai hari ini aku si U Ching tak akan mengakui kau ini sebagai jagoan dari golongan lurus lagi, mana pendekar yang berpeluk tangan saja membiarkan orang lain sekarat. Direcoki kedua orang itu, si kakek cebol benar-benar menjadi kewalahan. Akhirnya ia berkata, Cara menolong sih ada saja, cuma terlalu sukar. Aku khawatir tidak gampang untuk dipraktekan. Mendengar masih ada care lain, cepat-cepat Lipeng berkata lagi, Susho memang selamanya begini, kalau toh masih ada care untuk menolongnya, mengapa tidak kau katakan sedari tadi? Kakek cebol tertawa getir. Sekalipun aku katakan sedari tadi, kalau tak dapat dilaksanakan, bukankah sama saja tak berguna? Coba kau utarakan keluar, siapa tahu ada orang yang mampu melakukannya? Kiu Ye U Tok Chiang adalah ilmu pukulan andalan Pat Wong Sin Mo, barang siapa terkena sapuannya maka selain mendapat pil penawar racun bikinannya, tak seorang pun dapat menyembuhkan luka itu. Yang enteng satu tahun, yang parah setengah tahun kemudian tubuhnya akan membusuk sebelum akhirnya mati. Asalkan ada obat penawar racunnya saja sudah cukup, kita akan bisa pergi meminta kepada Pat Wong Sin Mo kata Siu Ching dengan kening berkerut. Pat Wong Sin Mo mempunyai dendam sakit hati sedalam lautan dengan kita, apakah dia akan memberikan obat penawar racun tersebut kepada kita? Jika dia tak mau kasih, kita rampas dengan kekerasan teriak bocah itu penuh bersemangat. Mendengar perkataan tersebut, si kakek cebol segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 benar-benar anak macan yang tak takut langit bumi, bocah Siu, jangan lagi kau biarpun ketiga sesepuh perguruanmu mau bersama pun belum tentu mampu menandingi kemampuan lawan. Wah, kalau begitu apa daya, Siu Ching segera merentangkan tangannya tanda menyerah. Susiok, dengan kening berkerut lipeng berseru lagi, apakah sudah tiada care yang lain lagi? Care sih masih ada, cuma harus menyerempet bahaya, mendadak lipeng mengerutkan dahinya seraya berseru. Bagi kita yang hidup di dalam dunia persilatan, bukankah setiap saat dan dimanapun kita sedang menyerempet bahaya? Asalkan kita bisa mendapatkan obat mustika untuk menolong orang, kenapa mesti takut untuk menyerempet bahaya? Baik, kata kakek cebol kemudian sambil tertawa, kalau memang kau memiliki keberanian tersebut akan aku beritahukan care untuk mengobat luka racun tersebut. Sebenarnya obatnya hanya mepedu kebulang langit saja, apakah kau dapat memperolehnya? Setelah tertegun sejenak, lipeng segera bertanya, siapa yang tahu kebulang langit itu berdiam di mana dan kemana pula kita harus mencari? Kakek cebol menarik napas sejenak, lalu sahutnya, sekarang ada seekor kebulang langit yang akan munculkan diri ke atas permukaan tanah. Beranikah kau untuk mencoba? Di mana tanya lipeng? Di bawah tebing Cimkei, bukit Pelosan kau berani kesana? Mengapa tidak? Cuma, cuma kau merasa berat hati untuk meninggalkan bapak gadunganmu bukan tukas kakek cebol bayangan tanah sambil tertawa. Lipeng segera melototkan matanya bulat-bulat seraya berseru, siapa bilang aku merasa berat hati. Tapi demi membalas dendam, mau tidak mau aku mesti bersabar cuma ini pun merupakan usul dari guruku. Jangan-jangan si tua itu telah memberitahukan asal-usulmu tanya si kakek cebol. Ehem, itulah sebabnya aku menjadi serba salah, oh hapaman guruku yang baik, dapatkah kau carikan jalan terbaik untukku? Kakek cebol termenung sejenak, kemudian ujarnya dengan suara dalam, baiklah, biar kupikirkan dulu. Sekarang kita kembalikan dulu si bocah muda ini. Sembarang berkata dia lantas membungkukan badan mengempit tubuh Sik Tiong Jiyok lalu meluncur ke depan menyeberangi jembatan dalam lautan Mega. Lipeng dan Siu Ching saling berpandangan sekejap, kemudian mereka pun menyusul kembali ke istana Ciu Wee Kiong. Waktu itu suasana dalam ruangan sudah sepi karena perjamuan telah bubar, semua orang sedang duduk bersilah sambil mengatur napas, tapi kemunculan si kakek cebol yang ngerius seketika membangunkan kembali semua orang. Melihat keadaan Sik Tiong Jiyok tersebut, kakek naga langit merasa hatinya jadi kecut. Dia segera mendelik ke arah kakek cebol sambil serunya, Hei tikus tanah, semuanya gara-gara kau. Tahukah kau bahwa T.I.O. Song hanya mempunyai seorang keturunan saja? Bila dia sampai terjadi sesuatu, akan kulihat bagaimanakah pertanggungan jawabmu terhadap sahabat-sahabat lain. Kakek cebol segera tertawa. Bagaimana kalau kau jangan gelisah dulu? Sekarang situ aku berada di sini, aku tidak percaya kalau dia hanya berpeluk tangan saja membiarkan bocah ini menderita. Hei, bencana toh terjadi gara-gara ulahmu, masa kau melimpahkan tanggung jawabnya kepada ku seru Siong Hilojin sambil tertawa, wah nampaknya aku terus mencampuri persoalan ini. Sambil berbicara dia pun menghampiri pemuda tersebut, menggunakan kesempatan tersebut kakek cebol membebaskan jalan darah dari Sik Tiong Jiyok, namun esi anak muda itu masih tak sadarkan diri. Dalam sekilas pandangan, Siong Hilojin dapat menyaksikan pula wajah murung yang meliputi wajah Lipeng, satu ingatan segera melintas dalam benaknya, dengan suara dalam ia lantas berseru, Ping Ji, cepat ambil semangkuk air bersih. Tak selang berapa saat kemudian Lipeng sudah muncul dengan membawa semangkuk air, Siong Hilojin segera mengeluarkan sebutir pil dan dicairkan dalam air, kemudian dengan gunting ia merobek pakaian dari pemuda tersebut, tampaklah lengan kanan itu sudah membengkak sebesar 2 inci lebih, warnanya merah ke hitam-hitaman sehingga nampak amat mengerikan. Sambil menghelana pas Siong Hilojin berkata, sungguh berbahaya, Untung bocah ini memiliki dasar tenaga dalam yang cukup sempurna, kalau tidak mungkin sulit untuk dikatakan. Sambil berkata dia mengambil lagi sebutir pil dan dijejalkan ke dalam mulut Sik Tiong Giok, lalu memerintahkan kepada Lipeng untuk mempoliskan air bercampur obat tadi di atas lengan kanan Sik Tiong Giok yang membengkak itu. Kurang lebih seperminum teh kemudian, Bengkak yang mengerikan itu lambat laun semakin mengempis dan hilang. Baru saat itulah Siong Hilojin menghembuskan napas sambil berkata pelan, kehebatan racun pukulan Kyo Yew Tok Chiang benar-benar bukan hanya nama kosong belakang, sekarang kendatipun nyawanya sudah tidak terancam lagi namun lengan kanannya masih menjadi tanda tanya besar. Syukur kalau masih bisa dipergunakan lagi, bila sampai cacat seumur hidup. AAAI manusia dengan bakat sebaik ini masa harus menerima kenyataan yang sepahit ini? HMM kalau bukan gara-gara si tikus bumi yang memerintahkan kepadanya untuk menyambut musuh, tak mungkin gak akan mengalami seperti ini, seru kakek bangau sakti cepat. Hei itik liar, kau jangan bicara sembarangan, bentar kakek cebol dengan cepat. Sekalipun hari ini aku si cebol tidak menyuruhnya, tiga bulan kemudian racun dalam tubuhnya akan bekerja juga, masa aku saja yang disalahkan? Kami tidak menyalahkan dirimu, kakek naga langit segera berkata, kami hanya merasa sayang bila bocah dengan bakat sebaik ini harus menjadi cacat seumur hidup. Tapi kita toh bukannya tak ada jalan untuk membuat tubuhnya tak sampai menjadi cacat, kata kakek cebol sambil tertawa. Kau maksudkan pengobaran dengan kebuang langit selaku tiok loin sambil tertawa. Betul Ampedu Goanwan dari kebuang langit merupakan benda mestika dunia persilatan, bila benda mestika tersebut sampai terjatuh ke tangan si makhluk beracun, tak disangka lagi dunia persilatan akan menjadi kacau balau tak karuhan. Sebaliknya bila diperoleh kaum susat, maka ibarat harimau yang tumbuh sayap, sudah pasti dunia persilatan akan dicekam musibah yang paling besar. Maka dari itu kau ingin menyerempet bahaya untuk mengambil benda tersebut tanya kakek bangau sakti. Sekalipun kami tak berani melakukannya, siapa yang berani menjamin kalau pihak kaum susat tak bermaksud untuk memperoleh mestika itu? Bila benda tersebut sampai terjatuh ke tangan mereka, bukankah kita semua tak bisa hidup dengan tenang? Siong Hilojin segera manggut-manggut. Yee, apa yang dikhawatirkan saudara Kongsun, kakek cebol, memang benar, aku pun sudah berpikir sampai ke situ hanya saja pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang gampang. Kita tak boleh angkat tangan karena pekerjaan tersebut sulit, bila benda tersebut itu sampai diperoleh kaum susat, jangan lagi sulit bergerak, mau hidup pun bukan suatu pekerjaan yang mudah. Siong Hilojin termenung beberapa saat lamanya, kemudian ia baru berkata, baiklah, tapi kapan kebuang langit baru akan munculkan diri? Aku sudah memperhitungkan secara jelas, makhluk beracun itu sepantasnya menampakkan diri pada tengah hari Toan Yang. Itu berarti masih ada waktu selama tiga bulan. Kita masih sempat melakukan persiapan. Persoalan itu tak bisa ditunda lagi, lebih baik mulai sekarang kita lakukan persiapan agar sampai waktunya tak sampai kebuakan dibuatnya. Siong Hilojin segera manggut-manggut, mereka baru berpisah setelah melakukan perundingan beberapa waktu. Dalam pada itu Sik Tiong Giok telah dibaringkan di sudut ruangan, meskipun ia nampak seperti pingsan, padahal sejak tadi sudah mendusin kembali. Dalam hati kecilnya dia sedang memikirkan satu persoalan, pikirnya, gara-gara luka sekecil ini, berapa orang Ciam Pua itu sampai bersiap-siap menyerempet bahaya. Aha, aku tak boleh membiarkan mereka berbuat begitu. Karenanya secara diam-diam ia mencoba untuk mengatur pernapasan, segera dijumpai keadaannya sudah jauh membaik, sekalipun ada berapa bagian jalan darahnya masih kurang lancar, namun garis besarnya tidak terlalu mengganggu. Karenanya dia segera berpikir kembali, aku yang terjatuh harus bangun sendiri, paling baik jika segala sesuatu dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau toh mereka bisa mendatangi Pai Loh San, mengapa aku Sik Tiong Giok tidak dapat? Maka dari itu setelah mengambil keputusan, dia pun meneruskan sandiwarannya berlagak belum sadar. Sampai para daya yang mengotongnya masuk pesanggerahan dan membaringkannya di pembaringan, dia baru membuka matanya sambil diam-diam tertawa kecil. Kemudian dia melompat turun dari pembaringan, mengenakan pakaian dan membereskan semua buntalannya, setelah melihat keadaan di sana nanti ada orang lain, tubuhnya langsung menerobos keluar lewat jendela dan meluncur ke arah selatan. Dengan menempuh perjalanan semalaman suntuh, keesokan harinya dia telah meninggalkan bukit Bok Chau San, tapi pemuda ini tak berani berhenti karena khawatir Siong Hilo Jin sekalian menyusul dirinya. Setelah menempuh perjalanan seharian penuh, malamnya ia sudah sampai di pengkeng. Ia tak berani menginap di dalam kota, dengan meneruskan perjalanan sejauh Limali ke selatan, akhirnya tibalah pemuda itu di sebuah dusun di tepi sungai. Waktu itu kentongan pertama baru saja menjelang, semua orang sudah terlelap tidur sehingga suasana di sekitar situ amat sepi. Pada saat itulah mendadak dari kejauhan sana terdengar seseorang berteriak minta tolong. Tanpa terasa Sik Tiong Giyok menjadi tertegun dan mengalihkan pandangan matanya memperhatikan sekejap ke sekeliling tempat itu. Namun suasana amat sepi dan tak kelihatan seorang manusia pun. Akhirnya pada jarak sepuluh kaki di depan sana ia menjumpai sebuah kuil kecil, dari arah situlah suara tersebut berkumandang datang. Tanpa berpikir panjang lagi pemuda itu segera berlarian menuju ke arah kuil tersebut. Pintu kuil itu tertutup rapat, di atas pintu tergantung sebuah papan nama yang lamat-lamat terbaca olehnya tiga huruf besar yang berbunyi, tai hausi. Setelah berada di depan kuil itu, suara teriakan tadi kedengaran semakin jelas lagi. Ia mencoa untuk mendorong pintunya, namun pintu kuil terkunci rapat-rapat sehingga sukar dibuka. Saat itulah dia mendengar seseorang menjerit lengking. Bajingan tengik, aku akan beradu jiwa dengan kalian. Kemudian terdengar lagi suara seorang lelaki yang tertawa tergelak dan berseru dengan kasar, mestika kecil, kau jangan adu jiwa, to'aya keberatan kalau kau berbuat begitu. Ha, ha. Menyusul kemudian terdengar lagi seorang yang lain berseru, Loh Sem, kau tekan badannya di atas tanah, akan ku kerjai lebih dulu kemudian baru giliranmu. Lelaki yang pertama tadi mendengus. Hem, Jiko, enak benar kalau bicara, bocah perempuan ini to'ah hasil culikanku, masa kau yang akan mengerjai dirinya duluan? Lebih baik kah saja yang membantu aku untuk menekan tubuhnya, biar aku bekerja dulu kemudian baru kau. Dari semua pembicaraan yang terdengar, Sik Tiong Giok segera tahu apa gerangan yang telah terjadi di situ, dengan cepat dia melompat masuk melewati pekarangan. Di ruang tengah, di bawah cahaya lentera yang terang-benderang, nampak seorang lelaki berpakaian ringkas sedang menindih seorang nona, bajunya sudah dilepas sehingga tinggal pakaian dalamnya yang minim, saat itu lelaki kasar tadi sedang berusaha mencopot celana dalamnya. Sementara itu seorang lelaki bercodet memegangi sepasang tangan si nona sambil mencium pipi dan bibirnya, kemudian sambil tertawa berkata, Sayangku, locu sudah mengembara ke seantro jagad, sudah banyak perempuan yang kutiduri, namun belum pernah menjumpai perempuan secantik kau, Hem, HMM, E-E-IT. Hampir pingsan nona itu saking marahnya, dengan sekuat tenaga dia berusaha meronta dan melepaskan diri. Si Tiong Giok pun tak dapat membendung hawa amarahnya setelah menyaksikan peristiwa ini, ia segera membentak keras, bajingan keparat, manusia berdebah, berani benar kalian menganggu gadis. HMM serahkan nyawa anjingmu. Betapa terkejutnya dua orang lelaki kekar itu ketika mendengar suara bentakan yang menggelegar secara tiba-tiba, terutama di saat usaha mereka untuk menunggangi onat tersebut hampir berhasil, serem tak mereka mendongakan kepalanya. Tapi setelah mengetahui bahwa orang tersebut tak lebih hanya seorang pemuda berusia 6-17 tahunan, semua rasa kaget itu seketika hilang lenyap tak berbekas. Sudah barang tentu mereka tak memandang sebelah mata pun terhadap seorang pemuda ingusan. Lelaki kekar yang sedang berusah mencopot celana dalam nona itu segera melepaskan pekerjaannya dan mementak dengan penuh amarah, bocah keparat, siapa suruh kau mencampuri urusan toayamu? Huu, aku lihat kau sudah bosan hidup nampaknya. Sambil berkata dia meloloskan senjatanya dan berseru kepada rekannya, Jiko, kau jangan lepaskan nona itu, biar ku jagal dulu bajingan cilik ini sebelum bersenang-senang. Dengan suatu gerakan cepat dia melompat ke hadapan Sik Tiong Giyok, lalu teriaknya lagi, bocah keparat, kau sendiri yang mencari mampus, jangan salahkan kalau hak samyamu bertindak keji. Sembari berkata, goloknya segera diayunkan ke muka melepaskan sebuah bacokan kilat. Di dalam amarahnya Sik Tiong Giyok mengayunkan pula tangannya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan tangan kosong. Lelaki itu segera menjadi kaget, kemudian serunya, Hei, tidak aku sangka kasih bocah keparat pun seorang ahli ilmu silat. Cepat-cepat dia menarik kembalik goloknya sambil membalikan pergelangan tangannya, kemudian dengan suatu tusukan secepat sambaran kilat dia tusuk dada lawan. Sebagaimana diketahui, Sik Tiong Giyok telah terluka sewaktu bertarung melawan si pukulan dardah pengempur langit, oleh karena itu dia tak berani menggunakan tenaga dalamnya kelewat batas, akibatnya untuk sementara waktupun dia tak mampu berbuat banyak terhadap lelaki kekar itu. Pada saat itulah, lelaki yang satunya lagi berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Lo sem, pertahankan dirimu baik-baik, maaf, aku sudah tak kuat menahan diri lagi. Aku akan mendahului mu meniduri nona ini duluan. Mendengar seruan tersebut, lelaki yang sedang bertarung melawan Sik Tiong Giyok segera berteriak, Jiko, kau tak boleh curang, ada rejeki kita nikmati bersama, ada bencana. Kita tanggulangi bersama, bagaimana kalau kita nikmati nona cilik itu selesai menghabisi keparat ini? Namun lelaki yang bernama Jiko itu tidak ambil peduli, secara brutal dia berusaha kembali untuk melepaskan celana dalam nona tersebut. Sik Tiong Giyok benar-benar merasa sangat geram, dia segera perketat serangannya, kemudian dengan menggunakan gerakan egosan serigala, dia menyelingap ke depan. Pada saat yang bersamaan, nona yang berada di atas tanah itu pun sedang melawan dengan sekuat tenaga. Berat. Akhirnya pakaian dalam yang dikenakan nona itu robek dan terbuka sama sekali. Dengan demikian nona itu berada dalam keadaan bugil sehingga semua bagian tubuhna yang paling rahasia terlihat jelas. Nona itu menjadi ketakutan dan segera merintih dengan penuh rasa yang memilukan hati. Sebaliknya lelaki itu memperdengarkan gelak tertawannya yang amat keras. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Tiba-tiba gelak tertawannya terhenti di tengah jalan, lelaki itu nampak meronta dan kepalanya tahu-tahu terjatuh di antara belahan pahan onat tersebut. Lelaki yang sedang bertarung melawan Sik Tiong Giok itu tidak mengetahui apa gerangan yang terjadi, dia masih mengira jikonya sedang menyusupkan kepalanya di bawah selangkangan orang untuk menjilati bau aneh dari nona tersebut. Tak terasa dia segera tertawa-tergelak sambil tertawa, Jiko, kau jangan berbuat begitu, masa kau tak tahu kalau bagian tempat itu baunya apek dan busuk, masa kau malah menjilati dengan bibirmu? Ha-ha-ha, 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 tampaknya kau sudah keblinger saking kebeletnya. Sik Tiong Giok pun merasa gelisah sekali, dia tak ambil peduli dengan keadaan lukanya yang baru sembuh lagi, tiba-tiba sebuah pukulan dasyat dilancarkan ke depan. Angin pukulan yang sangat kuat bagaikan amukan puyuh langsung saja menggulung lelaki tersebut. Mimpi pun lelaki itu tidak menyangka kalau Sik Tiong Giok memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna, begitu merasakan datangnya angin pukulan yang amat keras itu, dia hendak menjerit ketakutan, tapi sayang tubuhnya sudah keburu terpental menumbuk di atas dinding belakang ruang kuil tersebut. Bela aam. Dinding kuil itu segera jebol dan tubuh lelaki itu hancur berantakan terkena tumbukan dan jatuhan batu-batu dinding tersebut. Tak ampun lagi jiwanya turut melayang. Sementara itu si nona yang tak sadar tadi segera mendusin kembali ketika mendengar suara benturan keras, begitu melihat lelaki yang hendak memperkosanya berada di atas langkangannya, dia segera melompat bangun, menunggangi punggung lelaki itu dan mengayungkan kepalanya berulang kali menghajar lelaki tersebut. Merah pada selembar wajah Sik Tiong Jiok menyaksikan tubuh si nona yang berada dalam keadaan bugil tanpa secuil benang pun menempel di tubuhnya itu, dia tak berani memandang lebih lama lagi dan segera berpaling ke arah lain. Sementara itu si nona yang melancarkan pukulannya secara bertubi-tubi mulai merasa keheranan setelah tidak mendengar suara rintihan maupun mengadu dari lawannya, dia segera memperhatikan dengan lebih seksama lagi. Dengan cepat dijumpai lelaki itu sudah menjadi mayat, dari lubang hidung dan mulutnya nampak darah bercucuran, sementara di atas keningnya terdapat sebuah lubang darah bahkan masih jelas terlihat sekeping hancuran genting yang menancap di situ. Mula-mula dia agak tertegun, lalu jeritnya keras-keras, aduh, tolong! Tubuhnya segera melompat bangun dan menubruk ke sisi Sik Tiong Giyok. Ketika Sik Tiong Giyok mendengar jeritan tersebut, dia segera membalikan badannya, siapa tahu nona itu sudah menerjang datang malah kakinya jadi lemas dan segera terjatuh ke dalam pelukannya. Tentu saja Sik Tiong Giyok tak akan membiarkan nona itu terjerembap ke tanah, cepat-cepat merentangkan tangannya dan memeluk nona itu erat-erat. Dengan cepat pemuda itu merasakan tangannya merabah sebuah tubuh yang halus dan lembut, bau harum semerbak berhembus ke dalam lubang hidungnya. Tanpa terasa ia menundukkan kepalanya, tapi ia segera berseru tertahan, ternyata ia sedang memeluk seorang gadis dalam keadaan polos alias bugil. Agaknya nona itu pun sudah merasakan juga bahwa dia berada dalam keadaan bugil, dia tidak menjeret kaget melainkan berjongkok di atas tanah sambil menangis terseduh-seduh. Akibatnya Sik Tiong Giyok jadi gelagapan sendiri, untuk sesaat ia jadi tertegun dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Mendadak pemuda itu merasakan sesuatu yang aneh, segera pikirnya, sungguh heran, kenapa aku merasa begitu kenal dengan wajah nona ini? Sementara itu si nona pun sedang berpikir, aneh, kenapa suara orang ini sangat kukenal? Siapakah dia? Tanpa terasa nona itu mengangkat kepalanya dan memperhatikan wajah lawan dari celah-celah jari tangannya. Kalau tidak diperhatikan masih mendingan, tiba-tiba saja gadis itu menjerit lengking dan segera menyembunyikan diri ke belakang altar tersebut. Sik Tiong Giyok tidak mengetahui apa yang terjadi, ia segera menjerit kaget, Hei, hei, kenapa kau? Hei! Bagaimanapun dia berteriak, orang itu sama sekali tidak menghiraukan malah bersembunyi semakin ketat. Akhirnya dengan perasaan cemas pemuda itu mengejar lebih ke depan. Pada saat dia hampir mencapai sisi altar itulah, tiba-tiba terdengar nona itu berseru dengan cemas, Sik Tiong Giyok, kau tak boleh mendekat kemari. Sik Tiong Giyok semakin tertegun lagi, malah untuk sesaat dia terbelalak dengan mulut melongot, segera pikirnya, sungguh aneh, dari mana dia bisa mengenali diriku? Berpikir sampai di situ, tanpa terasa dia menghentikan pula langkahnya, kemudian setelah termangu sejenak, tegurnya, nona, siapakah kau? Aku tidak akan menyebutkan namaku, tetapi aku rasa kau adalah pangeran serigala Sik Tiong Giyok. Betul bukan kata nona itu semakin lembut. Benar, aku adalah Sik Tiong Giyok, tapi siapa nona apakah kau tak bisa menebaknya? Sik Tiong Giyok tertawa. Aku merasa amat mengenal dengan wajah nona, tapi untuk sesaat tidak teringat olahku, dari mana bisa menebaknya? Tiba-tiba nona itu memperlihatkan wajahnya dari balik altar, kemudian berkata, coba kau perhatikan wajahku lebih seksama, apakah masih belum mengenaliku? Setelah memperhatikan wajah nona itu dengan lebih seksama, tiba-tiba Sik Tiong Giyok berseru keras, ah 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 ah, rupanya kau adalah Bun Un, kenapa kau sampai di sini? Sambil berkata kembali dia berjalan maju ke depan. Mendadak Bun Un membentak lagi, berhenti, kau tidak boleh kemari. Kenapa Sik Tiong Giyok tertegun, apakah di depan sana ada sesuatu yang berbahaya? Sesuatu yang berbahaya sih tak ada, tapi kau tidak boleh mendekati aku. Ah 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 i, kalian anak perempuan memang sangat aneh, gumam Sik Tiong Giyok sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, kalau toh tiada sesuatu yang berbahaya, apalagi yang kau takuti? Kau tidak takut, aku takut sekali, tolol bentak Bun Un segera. Sik Tiong Giyok segera terbungkam, dia tidak habis mengerti apa sebabnya nona itu menunjukkan sikap yang begitu aneh. Selang beberapa saat kemudian, Bun Un baru berkata lagi, Sik Tiong Giyok, sebenarnya apa yang hendak kau lakukan dalam lembah tubwe e kot di Bukit Kuibun San? Bukankah semajak di jeram Soe Leong Kian sudah kukatakan kepadamu, aku mendapat permintaan dari ayahmu untuk datang menolongmu. Tapi kau toh tidak menolongku, justru aku sendiri yang kabur dari tubwe e kok? Tapi barusan aku toh sudah turun tangan membunuh kedua orang lelaki itu? Sekalipun kau yang membunuh mereka, tapi menolong orang kan mesti menolong sampai selesai, sekarang aku mau tahu apa yang hendak kau kerjakan. Sambil menghela nafas kata Sik Tiong Giyok, sekarang aku ada urusan hendak pergi ke Paulosan, bagaimana mungkin bisa mengantarmu ke Selensia? Sebentar, coba kupikirkan apakah ada Caroline yang lebih baik. Melihat si anak muda itu sama sekali tidak memahami maksud perkataannya, tanpa terasa bunun segera berseru, ah, kau memang tolol. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya, sambil tertawa bunun berseru, tentu saja, seandainya kau bisa menemukan kembali pakaian ku. Apa kau bilang seru pemuda itu tercengang? Bunun termenung lagi sejenak, kemudian baru berkata, aku maksudkan pakaian ku, jika kau belum mengerti juga, jelas kau memang tolol. Sekali lagi Sik Tiong Giyok dibuat tertegun, mendadak seperti memahami akan sesuatu segera katanya sambil tertawa, aha, betul. Aku memang tolol, masa aku lupa kalau kau tidak mengenakan pakaian, yaa, bagaimana kalau ku ambil pakaian dari manusia-manusia lakna? Kalau apa boleh buat, yaa, sudah lah, tapi bersedia toh kau membantu untuk mengambilkan? Dengan perasaan apa boleh Sik Tiong Giyok menggelengkan kepalanya berulang kali dengan cepat dia melepaskan pakaian. Yang dikenakan kedua sosok mayat itu dan segera dilemparkan ke arah Bunun. Tak selang berapa saat kemudian, Bunun sudah selesai berpakaian dan dia segera muncul dari balik altar. Sik Tiong Giyok segera mengamati Nona itu dari atas sampai ke bawah, meskipun wajahnya tetap sayu namun pakaian yang dikenakan ternyata cukup serasi, sehingga tanpa terasa ia bertepuk tangan sambil tertawa tergelak. Dengan gemas Bunun mengerling sekejap ke arahnya kemudian berseru dengan manja. HMM, dalam keadaan begini pun kamu masih bisa mentertawakan aku. Sungguh membuat aku makin malu. Ketika membayangkan persoalan yang memedihkan hati, tak terbendung lagi Ainsinyur matanya segera jatuh bercucuran. Melihat itu Sik Tiong Giyok segera menghentikan tertawanya dan berkata dengan ada minta maaf, Nona Ban, semuanya memang kesalahan aku, tidak seharusnya ku tertawakan dirimu. Maaf. Dengan wajah masih basah oleh air metabunun mengerling sekejap ke arahnya, kemudian menghala nafas panjang, aaaaii, masa aku akan salahkan dirimu. Andai kata kau tidak datang tepat pada saatnya, aku tentu sudah dinodai oleh kedua orang bajingan keparat itu, dan akibatnya aku tak akan bisa hidup lagi. Aku pernah melihat ketangguhan ilmu silatmu, mengapa kau bisa terjatuh ke tangan manusia cecungguk macam mereka tiba-tiba Sik Tiong Giyok bertanya keheranan. Semenjak jalan darah GWL Alenghiatku ditotok oleh si bayangan setan Coa Toan, murid dari Pet Wong Sinmo itu, segenap kemampuanku telah punah. Apakah kedua orang itu adalah murid Pet Wong Sinmo juga? Bukan Bun Un menggeleng, Coan Toan telah dibunuh mereka dan mayatnya dibuang di kaki bukit Beng Chau San, mereka segera melarikan aku sampai di sini. Bila teidak bertemu dengan kau, entah bagaimana akibatnya. Dapatkah kau membebaskan jalan darahku yang tertotok? Sik Tiong Giyok termenung sejenak, lalu katanya, walaupun aku banyak mengetahui kero membebaskan jalan darah yang tertotok dari berbagai aliran, namun sama sekali tidak mengerti tentang aliran silat dari iblis tersebut, seandainya Toa Supekku berada di sini urusan tentu akan beres. Ah 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 ah, kau masih mempunyai seorang Toa Supek? Belum pernah ku dengar tentang soal ini, siapakah dia? Dia adalah kakek Naga Langit. Oh oh oh, kakek Naga Langit, kalau begitu kau benar-benar adalah ahli waris dari kakek Serigala serubunun semakin tercengang lagi. Sik Tiong Giyok tertawa. Dia adalah hayah angkatku, kalau tidak masa aku pun memakai nama margasik? Konon di masa lalu si kakek Serigala banyak mempelajari ilmu silat dari berbagai aliran, apakah ilmu silat tersebut tidak diwariskan kepadamu? Setelah mendengar perkataan gadis tersebut, Sik Tiong Giyok sekali lagi memutar rotak untuk berpikir, semua ilmu membebaskan totokan yang pernah dipelajari mulai diingat kembali dari awal, namun hasilnya kemudian tetap nihil. Pada saat itulah, mendadak dari atas atap kulil itu kedengaran seseorang berseru dengan suara yang tua tapi nyaring, bocah muda, kegagahan kakek Serigala di masa lampau hak kekatnya dibuat buyar oleh perbuatanmu itu, silahkan berpikir terus, mau kuliatka sudah belajar sampai di mana saja. Sik Tiong Giyok terkejut sekali setelah mendengar seruan itu, cepat-cepat dia membentak keras, siapa kau? Aku. Dengan cepat Sik Tiong Giyok menerobos keluar dari ruangan dan naik ke atap rumah. Tapi di situ hening dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun, segera bentaknya lagi, sobat, siapakah kau? Mengapa tidak segera menampakkan dirimu? Pihak lawan sama sekali tidak menjawab tapi Bun Un yang berada dalam ruang kuil tiba-tiba mendengus tertawa. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya, dengan cepat dia melompat turun, namun di situ pun tak nampak bayangan manusia dan nona Bun, tanpa terasa ia segera berpekik, aduh celaka, aku sudah termakan oleh siasat memancing harimau turun gunung dari lawan sehingga nona terjatuh kembali ke mulut harimau, jika kejadian ini sampai tersiar di tempat luaran, aku benar-benar membuat suhu jadi malu. Pada saat itulah dari luar pintu kuil kedengaran lagi seseorang berseru sambil tertawa, huuh, hanya mengandalkan sedikit kemampuan semacam itu pun masih ingin berkelana di dalam dunia persilatan. Tidak sampai lawan menyelesaikan kata-katanya Sik Tiongjiok sudah menerobos keluar dari pintu, kemudian sambil merendahkan badannya dia lepaskan sebuah pukulan dasyat ke atas atap rumah. Belah am. Diiringi suara benturan keras, tiang dan atap berguguran ke atas tanah dengan hebatnya. Namun pukulan tersebut tidak berhasil menghantar musuhnya bahkan bayangan pun tak nampak, Sik Tiongjiok baru terkejut, dia tahu sudah berjumpa dengan tokoh berilmu tinggi dari dunia persilatan. Maka dia tak berani beraya lagi, cepat-cepat dia tarik kembali serangannya kemudian melompat ke tengah halaman dengan gerakan naga berkelebat. Sesudah memperhatikan sekejap sekitar tempat itu, dia melompat naik ke atap rumah, di kejauhan sanalah dia saksikan sesosok bayangan manusia sedang menghilang di balik kegelapan. Sambil mendengu Sik Tiongjiok berseru dengan gemas, manusia durjana, kau berani mencari gara-gara dengan diriku. Begitu ingatan tersebut melintas lewat, tubuhnya ikut pula melayang ke depan. Dalam keadaan begini, Sik Tiongjiok tidak ambil peduli lagi apakah dia boleh mengerahkan tenaga dalamnya atau tidak. Dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya dia langsung meluncur ke depan dan melakukan pengejaran secara ketat. Berbicara soal kepandayan yang dimiliki Sik Tiongjiok sekarang, boleh dibilang jarang sekali dijumpai dalam dunia persilatan terutama ilmu larian boleh dibilang termasuk ilmu silat yang hebat sekali. Tidak sampai satu jam kemudian, bayangan manusia yang diikuti sedari tadi makin lama semakin mendekat. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu pun sungguh amat hebat, sekalipun harus membopong tubuh. Seseorang, ternyata dia masih sanggup bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam beberapa lompatan saja dia sudah tiba di tepi sungai lalu berlarian menelusuri tepi sungai tersebut. Biarpun Sik Tiongjiok telah mengejar dengan sekuat tenaga, namun gerakan tubuh orang yang berlari di depan pun tak kalah cepatnya, jarak mereka masih tetap selisih sejauh enam tujuh kaki. Dari kejauhan sana sudah nampak tiang loksi, di luar dusun terdapat pula sebuah hutan lebar, kesitulah orang itu menelinapkan diri. Bagi umat persilatan berlaku satu pantangan, yaitu jangan mengejar musuh yang memasuki hutan. Tapi Sik Tiongjiok sedang dicekam oleh hamarah yang membara, dia tak ambil peduli terhadap segala pantangan tersebut. Begitu sampai di luar hudetan, tanpa membuang waktu lagi dia menerobos masuk ke dalam. Tapi hutan itu sangat lebat sekali, tak sesosok bayangan manusia pun yang terlihat di situ. Sik Tiongjiok semakin tak berani beraya lagi, dengan cepat dia menerobosi hutan itu hingga tiba di tepi sungai. Siapa tahu di situ pun sama sekali tidak ditemukan sesosok bayangan manusia. Karena itu cepat-cepat si anak muda itu balik kembali ke tempat semula, kenyataannya di sana pun tidak ditemukan seorang manusia pun. Satu jam sudah lewat tanpa terasa, namun bayangan manusia yang dicari belum ditemukan juga. Akhirnya dengan tubuh yang mulai lelah dia berpikir, sekarang aku masih ada urusan penting lainnya untuk dikerjakan, bodoh amat aku ini, buat aku mesti berdiam diri terus di sini. Begitu ingatan tersebut melintas lewat, dia pun berpikir lebih jauh. Bukankah aku telah berjanji pada Banlociampoe untuk menyelamatkan putrinya? Masa aku harus membatalkan di tengah jalan? Harus kuletakan kemana wajahku nanti? Pikir punya pikir belum juga ia temukan suatu keputusan yang pasti, dia tak tahu haruskah mengobati luka sendiri lebih dulu ataukah menolong orang lain lebih dulu. Pada saat itulah, mendadak terdengar seseorang mementak keras, lihat serangan. Dengan perasaan terkejut Sik Tiong Giyok segera mendongakan kepalanya, tampak sebuah titik hitam meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Tergopoh-gopoh dia segera menyambar dan berusaha menangkap cahaya hitam tersebut. Tapi dengan cepat pula dia melepaskan kembali genggamannya atas benda tadi. Ko-o-ok, ternyata benda yang dilempar ke arahnya itu adalah seekor katak, kata tersebut sudah dibanting mati olehnya ketika sedang kaget tadi. Belum pernah Sik Tiong Giyok dipermainkan orang seperti ini, amarahnya segera berkobar kembali, sambil menghimpun tenaga dalamnya dia lepaskan sebuah serangan ke atas pohon besar sambil membentak. Bila kau memang memiliki kepandayan mengapa tidak segera menampakkan diri untuk bertarung? Kera-a-a-ak. Batang pohon itu segera tumbang menjadi dua bagian akibat terkena serangan tersebut. Terdengar orang itu kembali mengejek sambil tertawa dingin, bocah macam kau benar-benar tak berguna, apa gunanya kau marah-marah besar? Tampaknya sudah bosan hidup. Bersama dengan ucapan tersebut, tampak sesosok bayangan manusia meluncur masuk ke dalam hutan dengan kecepatan tinggi. Sudah barang tentu Sik Tiong Giyok tak mau melepaskan musuhnya dengan begitu saja, dengan cepat dia melakukan pengejaran secara ketat. Bayangan manusia itu keluar dari hutan dan lari kembali dengan menelusuri sungai, gerakan tubuhnya cepat sekali dan sekejap kemudian sudah berada jauh sekali. Sik Tiong Giyok seorang anak muda yang berdarah panas, tentu saja tak rela membiarkan lawannya kabur dengan begitu saja, tanpa memperdulikan bagaimana akibatnya nanti, dia segera mengerahkan pula segenap kemampuan yang dimilikinya sambil mengejar dari belakang. Saat ini Fajar sudah menyingsing, kabut tebal menyelimut di tepi sungai membuat pemandangan jadi terhalang. Ketika sudah mengejar sejauh lima li lebih, mendadak ia saksikan di tepi sungai berdiri seseorang, tanpa dilihat lagi siapakah orang itu, dia segera membentak keras, Sobat, hendak kemana kau? Ayuh bertarung dulu sebanyak lima ratus gebrakan sebelum pergi, coba lihat kemampuan siapa yang lebih hebat. Ketika mendengar perkataan tersebut, orang itu segera membalikan badan dan menegur sambil tertawa, Hei, sejak kapan sih aku menyalahimu? Mengapa kau mengajak aku berkelahi? Si Tiong Giok segera mengawasi lawannya dengan lebih seksama lagi, tapi dia segera berteriak kaget, Hei, mengapa bisa kau? Terima kasih telah menonton!